Siapapun mereka saat saya menjadi wali kota, mereka adalah anak saya. Siapapun mereka. Jadi mereka adalah tanggung jawab saya. Karena itu saya terima kasih sekali yang sebesar-besarnya. Bapak kalau Astra, kalau boleh saya diberikan kesempatan, saya akan sujud di depan Bapak ini sekalian. Karena saya terima kasih sekali, betul. Karena saya kakin saya banget. Tapi karena mereka tidak mampu bayar, itu kita seperti apa ya? Kayak kita ini bukan manusia saja. Saya mohon maaf, keras sekali. Coba bayangkan, kalau itu terjadi pada kita, kalau itu terjadi pada keluarga kita, seperti apa kita ini? Kita tidak peduli pada orang lain. Sedih sekali. Jadi karena itu saya maturnuhkan sekali Astra. Yang telah memberikan kesempatan untuk anak-anak saya. Siapapun mereka saat saya menjadi wali kota, mereka adalah anak saya. Siapapun mereka. Jadi mereka adalah tanggung jawab saya. Karena itu saya terima kasih sekali yang sebesar-besarnya. Bapak kalau Astra, kalau boleh saya diberikan kesempatan, saya akan sujud di depan Bapak ini sekalian. Karena saya terima kasih sekali, betul. Karena saya kakin saya banget. Terima kasih sekali, Bapak. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Mungkin Bapak-Ibu sekalian bisa lihat. Bapak-Ibu sekalian akan bisa menyelamatkan satu orang calon bandit. Satu orang calon. Ini kita bisa selamatkan mereka. Karena itu saya maturnuhkan sekali. Tidak ada kata, kalau saya Bapak-Ibu sekalian, Bu Risma nyemplung. Terima kasih. Nyemplung sungai. Saya akan masuk, Pak. Saya akan masuk. Betul. Saya tidak akan pedulikan saya. Bagi saya, mereka lebih bahagia dibandingkan tubuh saya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian maturnuhun sekali. Sekali lagi. Tidak ada kata yang lebih luar. Saya harus bicara terima kasih seperti apa. Saya akan sampaikan. Terima kasih sekali. Saya tahu kesempatan ini jarang sekali diberikan kepada orang lain. Tapi saya matur sekalian sekali. Karena Bapak-Ibu sekalian telah memberikan kesempatan kepada anak-anak saya. Terima kasih. Dan saya mohon maaf. Teruslah saya ketakutan dengan nasib mereka. Tapi karena kemudian pemerintah kota memberikan biaya siswa. Dia bisa kuliah dan kemudian dia bisa diterima sebagai pegawai PNS. Bapak-Ibu belum tahu. Febri itu anaknya tukang becah. Saya tahu persis rumahnya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian. Karena itu sekali lagi saya matur mengun. Kesempatan yang diberikan kepada anak-anak saya. Mudah-mudahan Tuhan membalas semua kebaikan Bapak-Ibu sekalian. Karena kami tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi saya sampaikan bahwa. Saya sangat percaya. Pada saat saya awal jadwal di kota. Begitu diceritakan masalah. Mohon maaf saya seorang engineer. Dan S2 saya juga masalah teknis. Saya tidak mengerti masalah perekonomian. Tapi kemudian. Seseorang dosen dari Universitas Elangga mengajarkan kepada saya. Saya teruskan ingin belajar saat itu. Bagaimana begitu saya dianggap jadi wali kota. Bagaimana sebetulnya perekonomian itu. Setelah itu saya tidak percaya dengan pertumbuhan ekonomi, Pak. Setelah saya mendengar itu. Saya tidak percaya dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang saya lakukan adalah. Bagaimana saya membesarkan yang kecil ini. Yang miskin ini. Kemudian dia mempunyai kemampuan. Dia tumbuh. Dan itulah yang terjadi di Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mohon maaf. Dulu mereka bukan siapa-siapa. Kemudian ibu-ibu itu punya usaha. Di pahlawan ekonomi. Sekarang ini dia. Jangankan itu suka nama jual. Apa semangi. Itu pendapatannya dulu. 100 ribu itu kalau sudah rame. Sekarang mobilnya tiga. Jadi, itulah yang terjadi kemudian. Sering orang bertanya. Seolah-olah itu hanya perkembangan fisik. Tidak. Tapi kemudian kenapa? Karena kita membuat yang kecil, yang miskin ini menjadi besar. Kemudian anak-anak ini kita sekolahkan. Mereka ada yang jadi pilot. Mereka ada yang jadi peramugari. Sekarang gajinya rata-rata diada 10 juta mereka. Nah, karena itu mereka punya kemampuan. Kemampuan punya daya beli. Sehingga itulah yang terjadi. Kemudian ekonomi. Yang lainnya ikut bergerak. Itu saya sangat percaya sekali. Jadi, karena itu saya matur umum. Terima kasih. Saya yang tertinggal kepada Bapak-Ibu sekalian. Kesempatan ini mungkin jarang sekali terasakan oleh warga. Tapi saya yakin bahwa warga mengerti tentang apa yang saya masukkan. Bapak-Ibu sekalian.